Waktu itu kan ada enam agama di Indonesia, dia jadi moderator untuk agama di kampusnya, jadi moderator agama katolik, dia berdebat, berdebat lah, terus dia dengan temannya yang muslim itu, kayaknya kok dia, apa itu, tertarik gitu, tertarik kok Islam tuh begini, 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 ya dia sama halnya seperti saya, ingin mencari, mencari tahu, Dengan beli buku panduan, membaca, 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 akhirnya dia belajar walaupun harus ngumpet-ngumpet sama orang tuanya, belajar sholat, belajar, baca buku itu harus di kamar, dimatikan lampu, hanya pakai lilin, seperti itu, terus lama-kelamaan ketahuan sama orang tuanya, kalau dia itu mempelajari agama Islam, Akhirnya dia diusir dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Yurubil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi ajamain amabadu Kembali lagi di acara Mu'alev TV bersama saya, Kisa Tak lupa saya selalu mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan juga agar kisah ini lebih dikanal banyak orang dan juga menginspirasi banyak orang Bisa mengeklik tombol lonceng agar kisah ini lebih ditonton banyak orang lagi Tidak usah berlama-lama, di samping saya sudah ada narasumber yang sekaligus ibu kandung saya sendiri Insya Allah kisah beliau akan menginspirasi kita Baik Selamat malam, ma Assalamualaikum Waalaikumsalam Untuk teman-teman Mu'alev TV mungkin belum mengenal mama Jadi mama bisa sebutkan nama agama sebelumnya dan juga tempat tinggal Silahkan ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Ustari Agama sebelumnya Katolik dan asal saya Klaten Baik Mama bisa ceritakan kisah mama Sebelum menjadi seorang Mu'alaf Sampai rintangan apa aja yang maha hadapi selama menjadi seorang Mu'alaf Silahkan ma Sebelumnya saya menjadi seorang Mu'alaf Saya bekerja di Jakarta Menjadi seorang baby sister Dan bekerja di salah satu rumah tangga yang orang Arab asli Nah dari situ banyak sekali teman-teman yang Muslim Dan majikan saya sendiri seorang Muslim Dan saya juga pengen Dari kecil memang berniatan Kok enak banget sih menjadi seorang Muslim Nah karena saya di rumah itu kan orang tua itu selalu mengajarkan Agama yang saya anut Setelah saya dewasa saya bekerja dan saya ingin mencari jati diri saya sendiri Dan akhirnya saya untuk memberanikan diri belajar tentang agama Islam Nah dari situ saya sudah bekerja sendiri Bisa mencari penghasilan sendiri Bisa beli buku-buku perdoman untuk memperdalam agama Islam Seperti itu Kira-kira buku pertama apa yang mama beli waktu mendapatkan penghasilan pertama? Tata cara sholat dan adabnya Kenapa memilih buku itu daripada buku yang lain Seperti tata cara masuk Islam atau pedoman syariat Islam Kan pertama kali kan saya ingin bisa sholat yang benar Bagaimana harus tata caranya Apa ya Orang Islam itu yang dikerjakan sholat lima waktu itu apa aja sih kan seperti itu Iya Ibadahnya yang benar ya Iya Selanjutnya setelah membeli buku-buku tentang agama Islam Apa yang mama lakukan? Ya saya gali lagi Terus saya beli buku lagi panduan tentang Islam Cerita-cerita tentang Islam Terus adabnya Terus surat-surat bacaan Bacaan surat-surat pendek Seperti itu Waktu itu berarti keluarga juga belum pada tahu ya Waktu itu posisinya berarti masih bekerja di Jakarta Iya Selanjutnya Nah setelah itu Di pertengahan saya mencari cati diri saya Terus pengen jadi seorang alap Ternyata saya pada waktu itu sakit Kerja sakit Terus cuti pengen pulang ke klaten Nah bertemulah dengan seorang laki-laki Yang menjadi teman saya Akhirnya dia bertanya pada saya Anda seorang muslim Tidak saya nasrani Kenapa Anda bertanya tentang agama saya Saya suka sama kamu Terus dengan seiring jalannya waktu Saya dengan seorang laki-laki itu Selalu sharing Ternyata dia juga seorang mu'alaf Mengajarkan saya Islam itu gini-gini Saya juga masuk Islam Juga dikucilkan sama keluarga saya Saya dibuang Makanya saya Pergi kemana-mana Ke pondok mana-mana Saya sudah belajar tentang Islam Saya juga keinginan seperti itu Akhirnya saya diberi panduan sama dia Semua itu tergantung niat dan Keyakinan kita Kalau kamu yakin sama agama Islam Perdalamlah agama itu Walaupun kamu dikucilkan keluarga kamu Insya Allah nanti keluarga itu akan Sama kita itu akan Baik lagi pada saatnya Seperti itu Setelah bertemu sosok Laki-laki itu yang menuntun Mama ke Mengajarkan Mama untuk Menggali lagi tentang Apa sih Islam itu Selanjutnya setelah itu Saya langsung perdalam Terus saya Kembali lagi ke Jakarta Terus saya cerita sama Teman Saya ketemu jawab Gini-gini Ternyata gak taunya di Belakang itu Majikan saya dengar Kan majikan saya gak tahu Kalau saya non-muslim Terus Majikan saya berkata Kalau emang itu jodohmu Ya jalankan aja Tapi kalau mau lebih Pasti lagi kamu sholat istigharah Saya kan gak tahu sholat istigharah Itu apa kan di agama saya kan Tidak ada Tidak ada Akhirnya saya Cari lagi itu Buku-buku tentang sholat hajat Itu kan ada Saya baca-baca-baca Saya Coba Saya niatkan untuk sholat itu Ternyata emang cowok itu Menjadi Pasangan hidup saya Berarti pas waktu Mama sholat itu Belum syahadat Belum Oh iya Belum Kenapa Belum syahadat Tapi udah Sholat Ya mungkin Dibukakan Jalannya dari situ Terus saya kan Setelah Apa itu namanya Cowok itu jodoh saya Terus saya Dia Melamar saya Saya beranikan diri Terus cowok itu bilang Bukan gitu Caranya kamu harus Kalau mau masuk islam Harus bersahadat dulu Saya dibawa Ke salah satu ustad Untuk disahadatkan Akhirnya saya Masuk islam Sebelum menikah Sama Talon suami saya Berarti Bapak Selanjutnya Setelah menikah Dengan bapak Rintangan apa Yang Mama hadapi Banyak sekali Keluarga Tidak merestui Saya pun Harus Menjauh Dari Semua Keluarga Dari Awal nikah Sampai Saya Ya Setelahnya punya Anak pun Juga orang tua Belum Merestuinya Gitu Jadi Ya Saya jalanin Ini kan sudah Menjadi Risiko saya Karena Sudah saya Niatkan Lillahi ta'ala Saya ingin Memeluk agama islam Dan Saya Mendapatkan Ibaratnya Sesosok Seorang imam Yang bisa Menuntun saya Di jalan Agama islam Tersebut Walaupun awalnya Sama-sama Belajar ya Karena Bapak sama Mama kan Sama-sama Mu'ala Iya Betul Terus Setelah Ada penolakan Terus Sampai Dijauhin Sama keluarga Dari kedua Belah pihak ya Iya Itu Apa yang Mama lakukan Sama bapak Sampai Tetap Kekah Untuk Mempertahankan Agama islam Apa yang Membuat Mama sama bapak Tetap Kekah gitu Agama islam Meninggalkan Kehidupannya Ya Kalau Dari Saya Sama Bapak Nama itu Itu Selalu Mendekatkan Diri Kepada Keluarga Mama Terutama Selalu Silaturahmi Walaupun Selalu Ditolak Selalu Dimaki Tetap Namanya Anak Berbakti Kepada Orang tua Makanya Saya Saya Sering Selaturahmi Kesana Walaupun Sering Ditolak Begitupun Di keluarganya Bapak Ya Terus Selanjutnya Setelah Apa Keluarga Sudah Menerima Mama Atau Masih Belum Menerima Belum Itu Jangka Waktu Panjang Sekali Jadi Saya Nikah Sampai Saya Punya Anak Hamil Hamil 7 bulan Saya Pergi Ke Rumah Orang tua Saya Tujuannya Untuk Mengabarkan Bahwa Saya Sudah Mau Mempunyai Seorang Anak Mungkin Orang tua Kan Membukakan Hatinya Gimana Anaknya Pengen Punya Cucu Kan Mungkin Senang Tapi Ternyata Sama Aja Malah Pada Saat Kandungan Saya Umur 7 Bulan Orang tua Saya Maki Suami Saya Terus Saya Sama Suami Diajak Pergi Pergi Sampai Di Namanya Orang Jawa Ditututin Sama Orang Kampung Sama Kakak Kekak Punaan Saya Yang Di Eman Itu Sayanya Kan Lagi Hamil Besar Sudah Tengah Malam Madajak Kemana Gitu Terus Akhirnya Saya Dibak Pulang Orang Kampung Itu Terus Suami Saya Pergi Tapi Suami Saya Berjanji Sama Saya Kamu Tetap Tanggung Jawab Saya Sudah Kamu Sekarang Balik Ketempat Kakak Konaan Kamu Aku Tak Pergi Dulu Ke Jogja Besok Siang Kamu Saya Jemput Lagi Akhirnya Siangnya Bapak Kamu Jemput Lagi Bapak Kamu Bilang Kamu Pilih Aku Atau Pilih Orang Tua Kamu Yang Saya Pikirkan Pada Saat Itu Saya Kan Lagi Hamil Kalau Anak Lahir Tidak Ada Bapak Eh Nanti Apa Kata Orang Saya Lebih Memilih Bersama Suami Saya Sampai Saya Melahirkan Itu Di Kos Kos Itu Pun Tidak Punya Biaya Uang Cuma 11 Ribu Pada Waktu Itu Terus Saya Dibawa Sama Tetangga Kos Kos Itu Ke Rumah Sakit Bis Tersdeh Waktu Itu Mau Melahirkan Di Jogja Daerah Jogja Sana Setelah Melahirkan Paginya Bapak Kamu Itu Pergi Pergi Karena Dia Bekerja Pengen Cari Pinjaman Untuk Menebus Anaknya Kan Seperti Itu Setelah Itu Sudah Dapat Uang Set Ditebus Sama Sudah Boleh Pulang Habis Boleh Pulang Bapakmu Pergi Lagi Ke Keladan Mengabarkan Ke Nenekmu Tapi Nenekmu Tetap Menolak Tidak Mau Ikut Bersama Bapakmu Ya Sudah Saya Di Kos-Kosan Itu Mandiri Hidup Sendiri Ngerawat Anak Sendiri Apapah Sendiri Kadang Bapakmu Dapat Uang Kadang Tidak Kadang Sampai Ya Seadanya Apapun Yang bisa Dijual Dijual Untuk Menyambung Hidup Seperti Itu Bapak Kerjanya Apa Kerjanya Memperbaiki Komputer Jadi Kadang Ada Kadang Tidak 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 Menentu Seperti Itu Itu Berlangsung Kira-kira Sampai Putra Lahir Itu Masih Seperti Itu Atau Sudah Berbeda Setelah Mempunyai Anak Yang kedua Itu Kehidupannya Ya Sama Pasang Surut Pasang Surut Seperti Itu Melahirkan Juga Tidak Pas Tidak 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 Akhirnya Bawa Rumah Sakit Terus Bapak Minta Tolong Ke Temennya Bantuan Ke Temennya Akhirnya Dibantu Terus Bapak Mencari Kerjaan Lagi Yang Sambilan Ibarat Seperti Itu Setelah Dapat Uang Kehidupannya Seperti Itu Kadang Ada Kadang Tidak Ada Kadang Bisa Makan Kadang Tidak Bisa Makan Apa Yang Bisa Dijual Ya Dijual Seperti Itu Yang Penting Kan Kita Tidak Minta Minta Ke Orang Seperti Itu Demikian Juga Dengan Orang Tua Nenek Kamu Setelah Putra Lahir Itu Pun Bapak Muka Rumah Nenek Mupun Juga Tanggapannya Sama Dia Belum Mau Mengakuinya Bahkan Yang Mengasih Nama Kamu Itu Kiai Besar Solo Yaitu Pendirimu Alap Jogja Maksudnya Terus Selain Apa Padahal Kan Kehidupan Bapak Waktu itu Dari Orang Yang Punya Mama Juga Terus Jadi Hidup Seadanya Istilahnya Demi Untuk Mempertahankan Agitah Agama Selain Itu Hal Apa Yang Rintangan Apa Yang Bapak Sama Mama Hadapi Buat Tetap Mempertahankan Agitah Agama Prinsip Prinsipnya Bapak Kamu Kan Seperti Ini Daripada Hidup Kaya Raya Tapi Batin Tersisa Mending Hidup Miskin Tapi Hati Tenang Walaupun Kadang Tidak Bisa Makan Harus Jual Apapun Yang Bisa Dijual Seperti Itu Yang Penting Dia Tidak Menukarkan Dengan Agama Yang Dia Pegang Dengan Agama Yang Dahulu Andai Kata Dia Bapak Mua Mama Itu Ibaratnya Akidah Tidak Kuat Kan Pasti Pengen Balik Seperti Itu Kan Ke rumah Omah Muka Juga Orang Punya Seperti Itu Tapi Kan Pada Dasarnya Bapak Mua Sudah Tidak Mau Memegang Teguh Prinsip Yang Dia Pegang Dan Agama Yang Dia Anu Tidak Bakalan Dia Tukarkan Dengan Kekayaan Seperti Itu Masya Allah Sekali Terus Kira-kira Apa Yang Membuat Almarhum Bapak Bisa Masuk Islam Mama Kira-kira Tau Nggak Dulu Dia Bercerita Katanya Menjadi Moderator Waktu Itu Kan Ada Enam Agama Di Indonesia Dia Jadi Moderator Untuk Agama Di Kampusnya Jadi Moderator Agama Katolik Dia Berdebat Berdebat Terus Dia Dengan Temannya Yang Muslim Itu Kayaknya Dia Tertarik Tertarik Islam Begini Begini Dia Sama Halnya Seperti Saya Ingin Mencari Cari Tau Dengan Beli Buku Panduan Membaca 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 Akhirnya Dia Belajar Walaupun Harus Ngupet Ngupet Sama Orang Tuanya Belajar Solat Belajar Baca Buku Itu Harus Dikamar Dimatikan Lampu Hanya Pakai Lilin Seperti Itu Terus Lama Kelamaan Ketahuan Sama Orang Tuanya Kalau Dia Itu Mempelajari Agama Islam Akhirnya Dia Diusir Dari Rumah